Mereka-mereka ini mungkin akan lebih bahagia kalau kalian itu tetap berada di level bawah gitu. Atau di level dimana kalian itu kemampuan kalian terbatas gitu. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat kalian dimanapun kalian berada. Seperti biasa ya, semoga kalian semua pada sehat. Di video saya sebelumnya, saya udah ceritakan bagaimana cara kita belajar Bahasa Inggris kalau kita nggak bisa ikut kursus Bahasa Inggris ya. Entah alasannya apa, tapi kita nggak bisa ikut Bahasa Inggris. Kalian masih tetap pengen belajar, ada cara-caranya di video lain. Nah, di video kali ini kita akan coba berdiskusi, lebih tepatnya berbagi pengalaman tentang apa aja sih yang bisa menghambat kita dalam belajar Bahasa Inggris ya. Atau belajar ilmu baru lah pokoknya ya. Apa-apa aja sih yang menghambat perkembangan kita ya. Untuk mempelajari skill baru ya. Kita bahas di video ini. Setahu saya, hal pertama yang menjadi hambatan kita dalam belajar ya. Sekali lagi, dalam konteks ini kita belajar Bahasa Inggris, hambatannya yaitu, yang pertama, dari diri kita sendiri. Kenapa? Bisa jadi kita ada semacam blok ya, secara mental. Disebut mental blok. Kita merasa kita nggak bisa ya. Kita merasa kita nggak punya kemampuan. Lalu, perasaan itu menjadi suatu tembok halangan untuk kita untuk mempelajari keahlian tadi ya. Keahlian dalam hal ini, keahliannya ya bahasa asing ya. Lalu, masih dalam diri sendiri, ya rasa malas ya. Rasa malas. Ah, malas ah, belajar ilmu baru. Maksud saya, rasa puas itu perlu ya, bagi kita untuk mendapatkan kedamaian ya. Tapi, jangan membuat rasa itu kita jadi malas ya. Kita jadi malas untuk belajar hal yang baru, belajar ilmu baru, atau meningkatkan kemampuan kita ya. Dalam hal ini, kemampuan berbahasa asing ya. Khususnya Bahasa Inggris. pemicu malas itu yang nggak mau bekerja keras gitu. Ngapain capek-capek ya. Jadi, istilahnya ngapain capek-capek. Nah, itu dari diri sendiri. Tapi, kalau kalian nggak punya masalah itu ya, kalian nggak punya mental block, kalian nggak punya, atau bisa mengatasi merasa malas tadi, bisa mengatasi mental block tadi. lalu hambatan kedua, yang saya tahu itu ya, dari keluarga. Dari keluarga, memang aneh ya, kedengarannya ya. Kok bisa dari keluarga gitu? Iya, bisa. Jadi, kalau kita belajar Bahasa Inggris ya, mungkin akan ada satu atau dua anggota keluarga, yang akan mengolok-olok kalian, atau mengolok-olok kita lah gitu. Misalnya, oh ngapain sih, belajar Bahasa Inggris, atau misalnya, ah sok Inggris, atau ah sok Inggris loh. Sok Inggris, sok Inggris. Orang makan singkong aja, sok Inggris-inggrisan. Ibaratnya gitu ya, contohnya gitu. Mungkin, teman-teman punya pengalaman ya, dari keluarga kalian ya, yang punya pandangan seperti itu ya, saya pernah ngelihat sendiri, waktu ada, eh, waktu saya sekolah ya, masih SMP ya, itu ada anak perempuan, baca koran. baca koran, nah dia itu, baca koran, tapi di, diolok-olok sama, entah tantenya, atau sama ibunya gitu ya, tapi yang dia bilang gini, eh, baca koran, udah kayak pejabat aja, baca koran gitu. jadi, si perempuan itu, entah dia diterusin bacanya atau enggak, tapi yang jelas, akan ada anggota keluarga, enggak semuanya ya, yang jelas ya, akan ada anggota keluarga, yang akan bersikap seperti itu, jadi bersikap negatif ya, kalau kalian itu mencoba, membelajar ya, belajar bahasa asing. Yang ke, selanjutnya, yang selanjutnya, selain keluarga, ada juga teman, teman yang enggak akan suka, kalian belajar bahasa asing, enggak suka melihat kalian bekerja keras, mempelajari keahlian baru ya, itu ada. Sama, tekniknya, atau modus operandinya ya, kalau boleh saya bilang, itu mengolok-olok kalian gitu, so inggris, atau apalah, pokoknya jelas, mereka-mereka ini mungkin, akan lebih bahagia, kalau kalian itu tetap berada di, level bawah gitu, atau di, level di mana kalian itu, kemampuan kalian, terbatas gitu, jadi kalau kalian itu, kalau mereka itu, mereka itu lebih tenang, melihat kalian itu terus di bawah gitu, enggak mau, melihat kalian itu berusaha naik ke atas gitu, akan ada kayak gitu, ya itu, kalian ada dua pilihan ya, kalian bisa ikuti kata mereka ya, jadi kalian percaya bahwa kalian itu, enggak akan bisa belajar, hal yang baru, kalian itu enggak akan bisa naik levelnya ya, keahlian kalian, atau kalian bisa terus belajar, tidak memperlukan suara-suara negatif, karena akan ada juga, selain suara-suara negatif, suara-suara positif, yang mendukung kalian, akan ada, jadi kalian bisa pilih, mau ikutin yang mana ya, terus setau saya masalah keuangan, ini juga menjadi masalah nih, keuangan ya, keterbatasan finansial, untuk belajar keahlian baru, ini juga jadi masalah, menurut pengalaman saya ya, waktu saya masih kecil, itu saya enggak bisa ikut kursus bahasa Inggris, karena orang tua saya, enggak punya cukup biaya, untuk belajar, atau ngirim, ngirim saya ke tempat kursus, bahasa Inggris, saya pengen, tapi, ada keterbatasan keuangan, karena, orang tua saya, anak-anaknya banyak, oke, itu dia, tapi, ada pilihan juga, keterbatasan itu, kita bisa, pilih, apakah kita, menyerah, dengan kondisi keuangan, atau kita coba, cara lain ya, coba cara lain, seperti yang saya jelaskan, di video saya, yang sebelum ini ya, tentang bagaimana caranya, kita tetap belajar bahasa Inggris, kalau kita, enggak bisa ikut kursus, kalau, kalian punya pengalaman, yang bisa dibagi, di sini, silahkan diceritakan, di kolom komentar ya, kalian bisa kirim video, kalian, ceritakan pengalaman kalian, atau ketik, di kolom komentar ya, apa hambatan yang kalian temuin, lalu bagaimana kalian, menyikapinya, sampai jumpa di video berikutnya, see you next time, bye-bye, 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 selamat menikmati